Menurut Bupati Serang Ratu Tatu Hasana, peninjauan dilakukan dengan tujuan melihat langsung kesiapan dari para personil gabungan pengamanan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Meski begitu, Tatu mengapresiasi kegiatan Natal bagi umat Nasrani berjalan lancar, aman, dan kondusif. Di sini dengan BISU, dengan Pol PP, dan organisasi-organisasi masyarakatan lainnya, menjaga keamanan untuk tahun baru. Dan pada kesempatan kali ini juga saya mengimbau pada masyarakat untuk merayakan tahun baru, tidak dengan ugal-ugalan di jalan, karena harus menjaga keamanan diri masing-masing, dirayakan di tempat-tempat berkumpul, jangan di jalanan, karena pasti nanti akan disweeping sama Pak Polisi ya. Tentunya kami siap melaksanakan kegiatan pengamanan, Alhamdulillah pada Natal kemarin situasi kondusif, dan untuk arus lalu lintas pun juga memang jalan lumayan lancar, Alhamdulillah walaupun memang ada arus mudik, tapi tidak terlalu signifikan. Kemudian nanti kita persiapkan kembali untuk mulai tahun baru, nanti tahun baru kita melaksanakan kegiatan pengamanan, baik itu dari TNI, Polri, dan kemudian dari Ormas, maupun juga dari Pramuka, dan dari Serpa PP, dan kita gabungan, berikut dengan pemerintah daerah juga, kita melaksanakan kegiatan pengamanan. Diharapkan ke depannya, menjelang tahun baru tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan masyarakat diingatkan untuk senantiasa waspada mengutamakan keselamatan dan mawas diri dalam merayakan malam pergantian tahun. Mak Firo, Kabupaten Serang melaporkan untuk JTV Network.